Di Lepapsi Unyil kita belajar bersama Loh, 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 pada mau kemana tuh? Hah? Kok bawa-bawa senjata? Jangan-jangan mau pada tawuran lagi. Ih, serem. Oh, mau kesini. Eh, perkenalkan nih, teman Unyil ini namanya Zora Nebula nih. Juara dunia bela diri cilik asal Indonesia. Hmm, kebetulan Zora dan teman-temannya lagi bersiap nih mau latihan wusu. Salah satu seni bela diri asal Tiongkok yang sering diperagakan dalam film-film kung fu. Bela diri wusu pertama kali dikembangkan pada tahun 1949. Yaitu sejak dibukukannya berbagai aliran bela diri kung fu yang ada di Tiongkok. Sedangkan di Indonesia sendiri, wusu mulai hadir sejak tahun 1992. Di usia yang masih 13 tahun, Zora sudah menyabet tiga kali juara dunia wusu, loh. Salah satunya saat memenangi kejuaraan dunia junior di Turki tahun 2014 lalu. Wah, lihat saja tuh. Permainan pedangnya benar-benar bertenaga dan indah dilihat. Nah, mau tahu seperti apa latihannya? Yuk, kita belajar langsung sama Zora. Come on! Sebelum mulai latihan, kita pemanasan dulu yuk. Biar otot jadi lentur dan tidak kaku. Kurangnya pemanasan akan sangat beresiko terjadi cedera. Jadi jangan coba-coba deh latihan bela diri apapun tanpa pemanasan. Pada dasarnya, wusu terbagi dalam dua disiplin ilmu. Yang pertama, yaitu taulu. Di cabang ini, para atlet dilatih gerakan-gerakan dasar. Seperti menendang, sikap kuda-kuda, memukul dan melompat. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menguasai kombinasi dan manuver dari gerakan-gerakan dasar ini. Selain jurus tangan kosong, di wusu juga ada jurus yang menggunakan senjata. Ada kategori senjata pendek seperti golok dan pedang. Dan kategori senjata panjang seperti menggunakan toya ataupun tombak. Dalam sebuah pertandingan wusu ada beberapa hal yang dijadikan poin penilaian. Yang pertama adalah teknik kuda-kuda. Lalu ada juga ekspresi dan pembawaan. Lihat saja tuh, tampangnya pada serius banget. Dan terakhir, tentu saja tekniknya. Yaitu meliputi kekuatan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi dan ketepatan. Selain taulu, ada satu lagi disiplin ilmu pada wusu, yaitu sanda. Olahraga ini termasuk olahraga full body contact. Olahraga ini termasuk olahraga full body contact. Karena pada cabang ini, atlet wusu akan bertarung satu lawan satu. Sanda lebih mengutamakan teknik bertarung seperti memukul, menendang, membanting dan mendorong. Seperti halnya tinju dan gulat, cabang ini juga membagi kelas pertandingannya berdasarkan berat badan. Seni bela diri wusu memang banyak manfaatnya. Saat kita berlatih menghapal jurus-jurus, secara tidak langsung akan melatih konsentrasi serta koordinasi motorik juga. Gerakan dari jurus-jurus wusu yang kita mainkan pun bisa meningkatkan kelenturan tubuh, sehingga jadi tidak gampang cedera dan lebih sehat. Dan yang tidak kalah penting, dengan menguasai bela diri wusu, mental kita jadi lebih berani dan lebih percaya diri. Untuk bisa menjadi juara dunia wusu seperti Zora tentu tidaklah mudah. Butuh kedisiplinan, ketekunan dalam berlatih dan juga kesabaran. Bayangkan saja sejak umur tiga tahun Zora sudah mulai menghapal jurus-jurus wusu. Dimana setiap harinya dia harus melahap porsi latihan hingga 4 sampai 5 jam. Tapi dengan segala penghargaan yang telah diraih di dunia wusu ini, Zora ternyata tidak pernah lupa belajar lho. Setiap dua kali seminggu, dia tetap mengasal kemampuan akademiknya melalui metode homeschooling. Halo Kaseto, apa kabar? Ya baik Unyil, Melani, baik-baik semua juga kan? Lebih penting mana sih prestasi akademik dengan prestasi non-akademik? Dua-duanya hebat, baik Unyil maupun Melani hebat. Karena matematika nanti misalnya mau jadi inginyur, kalau silat nanti juga untuk kejuaraan, memenangkan perlombaan, atau membawa nama bangsa di pertandingan internasional dan sebagainya, itu juga penting. Oh gitu ya? Hmm berarti belajar matematika sama latihan bela diri itu sama-sama pentingnya ya Mel? Iya Nyiil. Eh Kaseto, ada pesan gak buat anak-anak Indonesia yang lagi nonton laptop si Unyil di rumah? Pesan Kaseto untuk semua anak-anak Indonesia termasuk Unyil dan Melani, jangan lupa terus rajin belajar, selalu senang bermain bersama dengan teman-teman dengan gembira, saling kompak dan rukun, tidak saling berantem atau bermusuhan, kemudian juga tetap menjalankan ibadah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih Kaseto. Sampai jumpa lagi, dah.